Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa hari ini saya akan menuturkan cara membelah kayu nah ini dilakukan oleh para ahlinya guys ini dibalik guys cari yang empuk just ini menggunakan teknik pembanderikan guys ini dibandrek nah ini biar biar cepat membelah guys jadi dilakukan oleh para ahlinya guys sehingga membelahnya itu tidak menggunakan bela hijau tidak menggunakan tampak cuma ditosuk-tosuk guys pakai besi tak tahan pesik nah ini tinggal di kalau masih susah guys kalau masih kulit ini harus dikutusin lagi kurat-kuratnya guys menggunakan tampak nah ini ditosuk membutuhkan pembangunan tampak ini dilakukan oleh para ahlinya guys kalau saya-saya tidak mampu guys ini orang-orang terdahulu yang sudah sekian lama mengecimpung di dunia pembelahan pengayu guys kalau anak-anak sekarang maya pada tidak bisa karena pengajian berat ini kalau ada teknik-teknik memegang tampaknya juga ada tekniknya kalau asal megang pegang yang kuat dihantam-hantamkan ke kayu tangan kita yang pecah saya itu ya itu katanya pokol sehingga keras sekali ini dilakukan oleh para ahlinya guys kalau saya yang membuat kayu itu hasilnya tidak rapi guys malah pada remuk jadinya kayak apa ya kayak sampah enggak membentuk lenjeran kalau ini kan lenjeran guys ini kan lenjeran ini harus ekstra hati-hati megangnya juga ada triknya guys megang tampaknya guys tidak asal digenggam yang kuat terus dihantamkan ke kayu tidak ada trik tersendiri oke guys oke sekian dulu oh belum kelar kelarin saja guys ces ini gampangnya bagus setiap hari di asal sehingga tajam sekali guys sampai meling-meling bisa buat ngaca guys gampangnya nah kan nomornya karena kampaknya landap ini saya ada di Desa Telaga Gumbelar guys RT04 RV07 Kecamatan Gumbelar Kabupaten Banyumas tempat saya di Gunung guys di Gunung jadi jalan raya di sini tidak ada yang panjangan 100 meter itu jarang saya temui 100 meter itu posisi lurus itu jarang sekali guys dan perempatan-perempatan jalan dan perempatan-perempatan jalan di sini juga saya belum pernah menangin guys paling ada tikungan-tikungan tajam guys ya namanya jalan di gunung tidak ada perampatan adanya pertigaan sama tikungan doang oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ternyata sudah capek buat besok lagi oke terima kasih selamat menikmati